Assalamualaikum, di video kali ini aku mau buat chicken steak sauce teriyaki Bagi teman-teman yang suka makan ayam teriyaki, teman-teman boleh dicoba untuk resep kali ini ya Jadi biar bunda masak ayamnya gitu-gitu aja, coba ikuti video ini sampai selesai ya Oke langsung aja ya teman-teman, kita ke bahan-bahannya Nah disini tuh aku udah sudah ada setengah kilo daging ayam atau aku gunakan ayam filat ataupun ayam tanpa tulang Dan aku gunakan dua dada gitu Dan untuk ukurannya ini besar-besar banget, teman-teman bisa lihat sendiri ini montok ya Karena disini diada ayamnya tebal banget, jadi aku mau belah dua dulu Biar nanti kalau kita masak lebih cepat matangnya dan bumbunya lebih meresap dalam ayamnya Nah kira-kira seperti ini ya teman-teman untuk penampakannya Nah disini aku mau pukul-pukul dulu pakai ulekan Biar lebih pipih lagi dan lebih untuk ketebalannya lebih merata lagi Dan ini juga salah satu alasan biar nanti kalau kita marinasi bumbunya lebih meresap ke dalam ayam gitu ya Kalau sudah ini langsung aja aku mempindahkan ke dalam wadah dan mau aku marinasi dulu Untuk bumbu marinasinya simpel aja, disini aku masukkan dua siung bawang putih yang udah aku haluskan Lalu aku tambahkan setengah sendok telada bubuk Aku tambahkan juga satu sendok teh kaldu ayam bubuk Aku masukkan ketumbar bubuk sekitar setengah sendok teh Dan aku tambahkan sedikit kunyit bubuk ya Ini tujuannya biar nanti pas kita marinasi dia tidak habis untuk ayamnya Jadi itulah pentingnya kenapa kita harus memberi rempah-rempah yang banyak Supaya ayamnya nggak habis gitu ya teman-teman Nah disini aku juga tambahkan saus tiram sekitar satu sendok makan Ini biar teksturnya lebih basah aja gitu ya teman-teman Dan aku mau aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Dan kalau sudah tercampur merata ini mau aku diamkan dulu sekitar 15 menitan Aku simpannya dalam kulkas Ini kita diamkan biar bumbunya lebih meresap lagi ke dalam ayam Jadi untuk ayamnya nanti bahkan lebih gurih Oke lanjut ya teman-teman kita mau buat untuk sausnya Disini aku masukkan satu sendok makan saus teriyaki Aku masukkan juga dua sendok makan saus tiram Untuk mereknya bebas aja Nah selanjutnya aku masukkan juga dua sendok makan kecap manis Aku tambahkan saus pada sekitar dua sendok makan Ini kita tambahkan saus biar teksturnya lebih kental lagi untuk sausnya Dan aku tambahkan dua sendok makan saus tomat ya Lalu aku masukkan juga setengah sendok telada bubuk Dan ini aku mau aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata Langkah selanjutnya disini aku mau bakar untuk ayamnya Nah disini aku mau gunakan satu sendok makan margarin Tujuannya biar ayamnya juga lebih makin gurih Kalau kita menggunakan margarin dan dia nggak nempel di teflonnya ya Dan ini langsung aja kita masukkan untuk ayamnya Aku gunakan api kecil ataupun api sedang Jangan terlalu besar ya teman-teman Ini sambil kita bakar-bakar santai aja Sesekali untuk dibalik supaya matanya lebih merata Dan nanti kalau udah kita bakar ini rasanya bahkan lebih kenyal Lebih enak tapi dia empuk ya Nah karena disini warnanya pucat banget Aku mau tambahkan kecap manis Kita gunakan sejukupnya aja untuk kecap manisnya Lalu kita ratakan sama kuas Jujur sebenernya ini asalnya aku pertama Olesinya pakai saus teriyaki yang mau kita buat Tapi karena udah setelah aku olesin rasanya asin Jadi aku ganti sama kecap manis ya teman-teman Jadi rasanya bahkan lebih mantu lagi Kalau teman-teman oleskan menggunakan kecap manis Nah yang selanjutnya ini mau aku balik-balik dulu Dan sama ini kita olesin kembali menggunakan kecap manis Aku olesin tipis-tipis aja Tujuannya biar warna untuk ayamnya nggak terlalu pecat gitu Dan ini kita panggang sampai ayamnya bener-bener mateng Ataupun warnanya kecoklatan gitu Oke teman-teman ini udah mateng untuk ayamnya Warnanya udah cantik Pokoknya untuk tas di dalamnya udah dijamin mateng Lanjut kita angkat ya Selanjutnya kalau untuk sausnya Disini aku mau tambahkan 1 buah 1 bawang bombay ukuran kecil Aku potongnya dadu kayak gini Lanjut disini aku tambahkan 3 siung bawang putih Aku mau geprek dulu Lalu aku mau cincang sampai dihalus Lanjut disini aku mau panaskan teflonnya Aku tambahkan 1 sendok makan margarin juga Aku gunakan teflon yang bekas untuk bakar ayam tadi Lalu aku tumis untuk bawang bombaynya terlebih dahulu Ini aku tumis sebentar aja sampai dia harum Lanjut ya kita masukkan untuk bawang putih cincangnya Ini sama kita tumis sampai dia harum Ataupun sampai dia layu Kalau sudah baru selanjutnya boleh kita masukkan untuk saus siramnya Ini aku tumis-tumis sebentar Lalu aku mau tambahkan air secukupnya Tapi untuk airnya jangan terlalu banyak ya Takunya jadi hambar Dan teman-teman gak usah tambahkan garam Ataupun penyedap lagi Karena ini rasanya udah pas banget untuk asinnya Dan rasa gurinya udah pas Dan ini kita tunggu sampai dia benar-benar mendidih Kalau sudah langsung aja kita matikan kompornya Berarti ini tandanya udah matang ya Untuk saus air yakinya Selanjutnya untuk ayamnya yang udah kita panggang tadi Ini aku potong-potong Nah jadinya seperti ini ya Ih cantik banget Ini rasanya mantul Rasanya enak Dan untuk sausnya buntur-buntur enak banget Biar untuk olahan ayamnya teman-teman gak gitu-gitu aja Teman-teman boleh coba resepnya untuk ayam teriyakinya Ini dijamin mantul banget dan enak Oke selesai teman-teman untuk resep kali ini Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.